Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat-sehat terus ya Dan aku juga mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya Kita mulai aja yuk cerita hari ini Lia Aminuddin atau yang akrab disapa dengan nama Lia Eden Merupakan seorang wanita kelahiran Surabaya tahun 1947 Pada usia 19 tahun, dia menikah dengan seorang dosen di Universitas Indonesia yang bernama Aminuddin Day Dan dikaruniai 4 orang anak Wanita yang mengaku memperoleh wahyu dari malaikat Jibril ini Sering membuat gejer Indonesia sejak kemunculannya pada tahun 1997 Hal ini diawali oleh dua peristiwa ajaib yang pernah dialaminya Yaitu pada tahun 1974 saat dia sedang berada di serabi rumahnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat Saat itu dia melihat sebuah bola bercahaya kuning berputar di udara dan lenyap saat sampai di atas kepalanya Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1995 pada malam hari Saat Lia Eden sedang bersantai Tiba-tiba dia merasakan kehadiran pemimpin rohaninya Yaitu Habib Al-Huda Yang pada waktu itu mengaku sebagai malaikat Jibril Sejak saat itu, Lia Eden yang tadinya berprofesi sebagai perangkai bunga kering itu pun mengaku Menerima bimbingan dari malaikat Jibril secara terus menerus Dia pun mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril Untuk mendakwakan sebuah aliran kepercayaan baru Meneruskan ajaran tiga agama yaitu Yudaisme, Kekristenan dan Islam Dan juga menyatukan dan mendamaikan agama-agama lainnya Seperti Budisme, Jainisme dan Hindu di Indonesia Lia Eden kemudian menceraikan suaminya Lalu mendirikan sebuah sekte Yang bernama Sekte Tahta Suci Kerajaan Tuhan Dan berhasil mendapatkan sekitar 100 pengikut Di awal penyebaran ajarannya Para pengikutnya ini terdiri dari budayawan Cendekiawan, pemusik, artis, hingga pelajar Yang disebut sebagai pengikut salamullah Kemudian Lia Eden menjadikan rumahnya yang berlokasi di Jalan Mahoni No. 30 Bungur, Jakarta Pusat Sebagai istana Tuhan dan surga Tempatnya dan para anggota sektenya menjalankan kegiatan keagamaan Sekte ini mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir Dan percaya bahwa Buddha Gautama, Yesus Kristus dan Dewi Konim Akan muncul kembali di dunia Intinya mereka percaya bahwa setiap agama itu adalah benar Sejak dibentuknya sekte ini Lia Eden banyak membuat pernyataan maupun melakukan hal-hal yang kontroversial Misalnya, menyebut dirinya sebagai Mesias Yang lahir ke dunia untuk membawa keamanan dan keadilan sebelum hari kiamat Mengaku sebagai reinkarnasi Bunda Maria Yang ditugaskan oleh Malekat Jibril Untuk mengabarkan kedatangan Yesus Kristus ke muka bumi Lia Eden juga menyebut anaknya adalah reinkarnasi dari Nabi Isa dan Nabi Musa Lia Eden juga mengatakan bahwa dia adalah pasangan dari Malekat Jibril Dia mengaku bisa meramalkan kiamat dan menyembuhkan berbagai penyakit Seperti gatal-gatal hingga kanker Selain pernyataan kontroversial itu Dia juga mengarang lagu, drama, dan buku Yang berjudul Perkenankanlah Aku Menjelaskan Sebuah Takdir Hal ini tentunya mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sehingga pada bulan Desember 1997 MUI mengfatwakan ajaran Lia Eden ini sebagai ajaran sesat Karena dianggap telah menyelewengkan kebenaran mengenai ajaran Islam Dan melarang perkumpulan salamullah Yang dibalas oleh sekte ini dengan mengeluarkan undang-undang Jibril Yang mengutuk MUI karena menganggap MUI berlaku tidak adil Dan telah menghakimi mereka dengan sewenang-wenang Walaupun sudah dilarang oleh MUI Sekte ini tetap menjalankan aktivitas keagamaannya seperti biasa Di Jalan Mahoni, Bungur, Jakarta Pusat Pada Agustus 1999 Lia Eden kembali membuat gempar Dengan memimpin 75 anggota sektenya Melakukan ritual selama 45 menit Untuk memerangi Ratu Pantai Selatan Nyiroro Kidul Yang mereka anggap sebagai lambang kemusrikan Di Pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi Di akhir ritual, Lia Eden berteriak Sambil menusukan kris sepanjang 20 cm ke badannya Namun kelanjutan luka tusukan itu tidak diketahui sampai sekarang Pada tahun 2000 Sekte ini mengubah namanya menjadi kelompok Salamullah Kemudian pada tahun 2003 Berubah menjadi kaum Eden Sebenarnya warga sekitar Jalan Mahoni, Bungur, Jakarta Pusat Sudah membuat petisi agar Lia Eden ini Menghentikan aktivitas keagamaan dari sekte ini Namun tidak dibubris Sehingga warga sekitar melaporkannya ke polisi Akibatnya pada tahun 2006 Lia Eden difonis hukuman penjara selama 2 tahun Dengan tuduhan telah menudai agama Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan Dan menyebarkan kebencian Dia dibebaskan pada tanggal 30 Oktober 2007 Kemudian pada November 2007 Putra dari Lia Eden yang bernama Abdurrahman Dipenjara selama 3 tahun Kemudian pada 15 Desember 2008 Sekitar jam 5 pagi Lia Eden dan 20 pengikutnya kembali ditangkap dan dipenjara Dengan tuduhan penistaan agama Hingga dibebaskan pada tanggal 15 April 2011 Saat diwawancara Lia Eden menyatakan bahwa dia tidak kapok di penjara Dan akan tetap menyebarkan ajarannya Menurut kepercayaan kaum Eden Lia Eden ini adalah seorang Mesias Yang turun ke dunia sebelum hari kiamat Tanda-tanda kiamat menurut aliran ini adalah terjadinya fenomena Seperti hilangnya pesawat Malaysia Penerbangan 370 Kemunculan lubang reruntuhan yang dibuat oleh para alien Hujan darah, ikan, katak, cacing, dan daging Pelepasan gas metana dari lapisan es abadi Luapan gas di berbagai tempat di bumi Serta ancaman perang nuklir Kaum Eden berkeyakinan bahwa Para pengikut Eden yang telah menjalani penyucian Akan diangkat oleh UFO ke tempat tinggal baru di galaksi lain Yang diakini sebagai bumi baru yang masih segar Baik dan memiliki peradaban yang lebih tinggi dari yang ada sekarang Atas dasar kepercayaan ini Pada tanggal 25 Mei 2015 Lia Eden mengirimkan surat kepada Pak Presiden Jokowi Dodo Yang meminta izin pendaratan UFO yang dikendarai oleh Malaikat Jibril di Monas Sebelum bulan Juni 2015 Dia mengatakan bahwa Malaikat Jibril akan menemuinya untuk mengangkat para kaum Eden Ke tempat tinggal baru di galaksi lain Dia juga meramalkan akan terjadi kiamat dalam waktu dekat Dan mengirimkan surat peringatan akan datangnya kiamat tersebut Kepada Pak Ahok, Obama, Direktur NASA, KPK, dan lainnya Namun pada akhirnya surat-surat itu tidak mendapatkan respon Tidak ada UFO yang mendarat Dan tidak terjadi kiamat seperti yang diramalkannya Dia juga kembali mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial Seperti menyebut Pak Ahok sebagai reinkarnasi dari Hanuman dan Sun Gokong Lalu menyebut Pak Jokowi sebagai reinkarnasi dari Krishna Namun setelah itu kabarnya tidak terdengar lagi Hingga pada Jumat 9 April 2021 Lia Eden dikabarkan telah meninggal dunia di usia 73 tahun karena usia Aku mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata Sekian cerita hari ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya Terima kasih sudah menonton sampai akhirnya Terima kasih sudah menonton sampai akhirnya Terima kasih sudah menonton sampai akhirnya Terima kasih. Terima kasih.